Nah teman-teman, pada saat layar dalam keadaan hidup pun, masih muncul juga LED notifikasinya. Ini berarti Always On Edge sudah berfungsi dengan benar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ini tidak hanya berlaku untuk notifikasi dari WhatsApp saja, namun untuk notifikasi dari aplikasi lainnya, oke. Untuk mengaktifkan LED notification ini, kita memerlukan aplikasi Always On Edge yang bisa kita install dari Play Store. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju ke langkah-langkahnya. Langkah pertama, kita buka aplikasi Play Store, lalu ketikan saja Always On Edge pada kolom pencarian, kemudian klik Enter. Di sini saya sudah pernah menginstallnya, dan seperti inilah tampilan dari ikon aplikasinya. Sekarang langsung saja kita buka. Kemudian di sini, kita pilih saja Setuju. Oke, di sini terdapat tiga pengaturan, yang harus kita aktifkan perizinannya. Dan sekarang, kita buka terlebih dulu pengaturan utamanya. Tekan izin yang diperlukan. Centang di bagian pencahayaan independen. Lalu, pilih Manager untuk AOD Lightingnya. Aktifkan di sini, lalu klik izinkan. Kemudian kembali ke halaman sebelumnya. Dan pilih Manager untuk pencahayaannya. Aktifkan untuk penggunaan Always On Edge-nya, lalu izinkan. Kalau sudah, kita kembali ke halaman sebelumnya. Langkah selanjutnya, kita pilih pada akses notifikasinya. Aktifkan di sini. Kemudian, pilih Always On Edge. Aktifkan perizinannya. Lalu, pilih izinkan. Kalau sudah, kita kembali ke halaman sebelumnya. Berikutnya, pilih untuk status teleponnya. Pilih izinkan. Setelah itu, scroll ke bawah. Dan masuk ke izin opsionalnya. Lalu pilih, biarkan aplikasi berjalan tanpa batasan. Kalau sudah, scroll ke bawah dan simpan. Kemudian kita kembali ke halaman sebelumnya. Lalu kita masuk ke pengaturan aplikasinya. Di halaman ini, kita pilih pada bagian, bagaimana dan kapan harus menyala. Dan pilih saat ada notifikasi. Dan di sini, kita bisa pilih, apakah LED notifikasinya akan menyala pada saat layar mati, atau pada saat layar hidup, atau kita bisa pilih keduanya. Dan saya akan pilih, pada saat layar mati, atau terkunci, dan juga pada saat layar hidup. Berikutnya, kita bisa scroll terus ke bawah, dan kita bisa atur pada tiap pengaturannya, sesuai dengan keinginan. Terima kasih telah menonton! Kita juga bisa atur, untuk kecerahan pada pencahayaannya. Pilih di bagian, sesuaikan pencahayaannya. Dan kita atur di sini. Kalau sudah, pilih simpan. Berikutnya, kita kembali ke halaman sebelumnya. Dan masuk ke pengaturan pencahayaannya. Aktifkan untuk pencahayaan tepinya. Lalu pilih pada tempat pencahayaannya. Pilih yang di seluruh layar. Untuk gaya pencahayaannya, pilih perluasan. Dan untuk mode pencahayaan, pilih yang berkelanjutan. Selanjutnya, pilih jumlah warna garis tepinya. Di sini saya akan pilih, pelangi. Dan untuk efek pencahayaannya, saya pilih yang normal. Untuk kecepatan pencahayaannya, kita bisa atur di sini. Kalau sudah, kita scroll ke atas, untuk aktifkan di bagian dukungan tak kliknya. Dan pilih aktifkan dukungan tak klik. Pilih sesuaikan secara manual. Di sini kita bisa atur untuk bentuk tak kliknya. Di sini kita bisa atur untuk bentuk tak kliknya. Dan saya akan pilih yang bentuk U. Langkah berikutnya, kita atur letak dan ukuran tak kliknya. Kalau sudah, kita scroll lagi ke bawah lalu simpan. Selanjutnya, kita kembali ke halaman beranda. Lalu hapus semua tab yang sudah kita buka. Kemudian kita matikan layar handphone-nya, dan tunggu kira-kira 1 menitan. Sekarang saya akan coba mengirim pesan WhatsApp, melalui HP yang lain. Nah, pada layar kunci sudah muncul LED notifikasinya. Dan sekarang, saya coba nyalakan layar HP-nya. Lalu saya coba kirim pesan WhatsApp lagi. Nah teman-teman, pada saat layar dalam keadaan hidup pun, masih muncul juga LED notifikasinya. Ini berarti Always On Edge sudah berfungsi dengan benar. Oke semuanya, seperti itulah pembahasan pada video kali ini. Semoga ini akan bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton video ini.